Selamat berjumpa lagi dengan saya Deka Gamis. Sekarang saya akan mencoba membuat bunga teratei dalam buah pepaya. Ini bahan yang dipersiapkan, satu buah pepaya dan alamnya pisau kiri. Pertama, dikupas sedikit. Setelah dikupas, untuk menentukan bagian putih bunga. Ini untuk strategi. Membuat lingkaran ya. Lingkaran bagian luar. Kemudian dibuang. Buat putih dulu. Agak dilengkungkan ke dalam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. ini jika putih telah selesai kita membentuk dan kelopaknya kelopak untuk jenis trate yang memasuknya agak memanjang di dari ujung bawah sampai ujung atas dibentuk agak memasuk kelopak daun trate yang jenisnya memanjang untuk menimbulkan kelopak-kelopak tersebut bagian bawahnya dibuang ini cara teknik cepat untuk membuang menimbulkan bagian-bagian kelopak untuk bagian yang kedua sama pengerjaannya seperti kelopak yang pertama bawahnya dibuang kembali untuk menimbulkan kelopak-kelopak terus dan posisinya membuka selamat menikmati sekarang kita membuat trate yang kecil kalau bunga trate yang besar ini untuk puncup agak banyak kalau yang kecil cukup satu saja selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai membuat bunga-bunga trate selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada tanda atau membuat mulai ketidak dulu untuk membuat serat-serat kemudian untuk pinggiran daun cara membentuknya pisau yang digoyang-goyang untuk menimbulkan menghasilkan daun yang pinggirnya agak berdiri maka cara membuatnya sama ujung pisau pisaunya dimainkan digoyang-goyang menemukan daunnya ini adalah daun beratik yang bentuknya gelap-gelap sama daun teratai pun semakin melebar ke bawah atau ke pinggir semakin jauh dari bunga maka daun tersebut akan semakin besar nah selesai sudah bunga kerate beserta daunnya inilah hasilnya selamat menikmati selamat menikmati semakin selamat menikmati selamat menikmati